Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Bapak Kefathir Nursery Dimana di channel ini adalah isinya semua pengalaman saya selama ini Menanam Anggur Baik teman-teman untuk kali ini Ini adalah pembahasan tentang Apa benar saat sekunder kita batasi Maka percabangannya akan lebih cepat terbentuk Ini adalah bukti nyatanya Nah ini adalah pohon gosfi yang selalu saya update Ini umurnya sekarang masuk di 4 bulan Bisa teman-teman lihat ini primernya ya Udah mulai membesar Saya bikin double sekunder ya Atau double kordon Nih bisa teman-teman lihat sekarang udah mulai membesar ya Pohon ini selalu saya update Jadi teman-teman gak usah khawatir ya Yang buat yang mengikuti channel ini pasti tahu ya Saya sering update pohon ini Bisa teman-teman lihat ya Saya buat Double sekunder Dimana Ke kanan 50 cm Dan juga Ke kiri pun 50 cm Nah Saya potong ya Kenapa hanya 1 meter totalnya Karena tempatnya gak ada teman-teman ya Ini tuh tanam anggur di tempat yang sangat sempit Bisa dibilang begitu Bisa teman-teman lihat Tersirnya dari tunas air ya Nah Ini yang Bawah nih agih ada yang seperti ini Gak masalah sih Yang atas seger-seger semua ya Jadi gak jadi masalah ini daun seperti ini tuh Biasa teman-teman ya Ini karena ghost feed disini Kalau kehujanan terus juga Seringnya begitu Itu gak masalah Yang atas semuanya seger kok Aman pokoknya Karena ini di pinggir juga Pohonnya nih Nah ini juga udah Tersirnya juga udah Mantep-mantep sebenarnya nih Yang tiga ya Jadi di Sekundir yang totalnya hanya 1 meter Ini tersirnya ada 5 ya Gak masalah sih Karena Ini juga Lebih cepat terbentuk ya Sudah di axle brake Setiap tersir yang sudah sampai atas ya Selalu saya batasi Untuk memberikan kesempatan Pada tersir-tersir yang lain ini Agar Cepat nyusul ya Ini pun sama nanti di axle brake Sehingga nanti yang paling bontot Hanya ini satu Ini juga pucuknya aktif Jadi saya yakin Ini bisa cepat nyusul Dan bisa dilakukan pruning bersama-sama Nah kalau Tempat segini Tersirnya 5 Ini gak jadi masalah teman-teman ya Minimkan kita udah dapat 5 sampai 10 dompol lah Insya Allah ya teman-teman ya Nah teman-teman lihat disini Saat sekunder dibatasi Nutrisinya akan lari ke Cabang Primer ya Cabang primer Akan membesar Sekundernya pun akan membesar Kemudian tersirnya pun Akan cepat terbentuk Ini pemupukan di fase ini Ini banyak pilihan teman-teman Bisa Silahkan mau pakai apa aja Bisa ya Bisa pakai ABMIC Bisa pakai NPK seimbang 16-16-16 Dicampur magnesium sulfat ya Itu juga bagus Sama aja sih teman-teman ya Kalau mau ABMIC ya Tinggal tiap hari Atau 2 hari sekali ya Juga bisa Silahkan aja Sama aja sih semuanya Yang penting rutin ya Perawatan daunnya juga Baik itu fungisida Insektisida Juga selalu diberikan ya Seminggu sekali Ganti-gantian ya Nah jadi nantinya Ini ya Ini bisa kita buahkan ya Di usia berapa Nggak usah dipatok ya teman-teman ya Yang penting adalah Tersirnya Nanti sudah terbentuk Kemudian Bisa dikatakan sudah siap Untuk dibuahkan Sehingga kita bisa melakukan Pruning pembuahan Ini sudah super-super sebenarnya nih Menuju 2 ya Nah ini nanti Yang Masih belum tinggi Kita usahakan untuk Segera Menyusul tingginya Ya mungkin teman-teman Dari Bapak Eva Ternur Seri ya Pasti tahu lah Kalau pohon Gosvi ini Saya Buat videonya Bahkan dari Tanam beberapa hari pun Sudah saya buatkan videonya Ini bukti nyatanya Jadi Yang saya berikan Itu ya memang Hasilnya seperti ini Saat sekunder dibatasi Nanti nutrisinya akan lari Ke cabang primer Sekunder Tersirnya juga Lebih cepat terbentuk Ya mungkin videonya Sampai disini dulu Teman-teman ya Semoga bermanfaat Terutama buat teman-teman Yang baru mulai menanam anggur Ya jadi semangat terus Dalam menanam anggur ya Pokoknya tidak ada Kata gagal Kalau kita masih gagal Itu tandanya kita disuruh Berusaha lebih Bagus lagi Saya pun dulu sering gagal Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah Sampai jumpa